Jangan lupa Mencet like, subscribe, lonceng, dan like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku, kesempatan kali ini adalah Belajar tentang pengurangan tanpa meminjam Sebenarnya di tema 1 sudah disinggung Misal begini 8956 dikurangi 231 Nah, ini apa syaratnya? Syaratnya pengurangan tanpa meminjam itu adalah Angka yang di atas jauh lebih besar daripada angka yang di bawah Ini jauh lebih besar Maksudnya adalah Angka 6 lebih besar dari 1 5 lebih besar dari 3 9 lebih besar dari 2 Dan 8 lebih besar dari angka kosong Kita langsung saja 9 dikurangi 1 Ngitung mundur Di tema 1 sudah diajarkan Ngitung mundur 6 dikurangi 1 6 5 Maka ditulis 5 Kemudian 5 dikurangi 3 Itu mundur 5 9 dikurangi 2 9 dikurangi 2 9 dikurangi 2 8 dan 7 Nah, maka di bawahnya itu ada angka kosong Berarti adalah langsung saja turun menjadi 8 Nah, jadi Nah, jadi Begitulah pengurangan tanpa meminjam syaratnya angka yang di atas harus lebih besar dari angka yang di bawah Di halaman 25 Di sana ada soal begini yang bagian A 2.784 2.784 dikurangi 32 Maka, kita buat caranya itu adalah dengan penghitungan arahnya ke bawah Ditulis Maka, 4 dikurangi 2 Ngitung mundur adalah 2 8 dikurangi 3 adalah 5 7 langsung saja turun 2 langsung saja turun Nah, ini demikian cara pengurangan tanpa meminjam Baik, kali ini adalah pengurangan dengan cara meminjam Nah, kamu sudah belajar pengurangan tanpa meminjam Nah, ini meminjamnya hanya 1 kali Contoh 5.564 dikurangi 1.239 Nah, maka yang pertama 4 dikurangi 9 Tidak bisa Maka, minjam ke 6 1 menjadi 14 Dan 6 berubah menjadi angka 5 Nah, sekarang 14 dikurangi 9 Hitung mundur 14 13 12 11 Dan seterusnya Hasilnya adalah 5 Kemudian 6 berubah menjadi angka 5 5 dikurangi 3 5 kurang 3 Hitung mundur adalah 2 Kemudian 5 dikurangi 2 Itu adalah Hitung mundur Hasilnya adalah 3 Dan 5 dikurangi 1 Hitung mundur 5 4 Hasilnya adalah 4 Nah, hasilnya adalah 4 Inilah cara menghitung pengurangan dengan cara meminjam Bagi yang belum mengerti silahkan tanya ke wali kelasnya Baik, hal ini adalah pengurangan dengan meminjam 2 kali Pada dasarnya sama saja dengan pengurangan meminjam 1 kali Nah, kita lihat contohnya Contohnya 1941 dikurangi 476 Maka kita buat Tulis dengan cara susun ke bawah 1941 476 dikurangi 1 dikurangi 6 Tidak bisa Maka minjam ke angka 4 Maka 1 berubah menjadi angka 11 Dan 4 ini berubah menjadi angkanya Karena dikurang 1 Disilang, dicoret menjadi angka 3 Nah, sekarang 11 dikurangi 6 Dengan ngitung mundur Maka 11 dikurangi 6 itu hasilnya adalah Ya, hasilnya adalah 5 Kemudian 3 dikurangi 7 Tidak bisa 3 dikurangi 7 Minjam ke angka 9 Minjam 1 Maka berubah menjadi angka 13 Dan 9 ini Berubah menjadi angka 8 Karena dikurangi 1 Nah, sekarang 13 dikurangi 7 Dengan cara ngitung mundur Maka hasilnya itu adalah 13 dikurangi 7 Hasilnya adalah 6 Nah, kemudian 8 dikurangi 4 Dengan cara ngitung mundur 8 dikurangi 4 Maka hasilnya itu adalah 4 Nah, sedangkan 1 Karena di bawahnya kosong Langsung saja ditulis Yaitu 1 Jadi, hasilnya 1465 Nah, bagi yang belum paham Boleh ditanyakan Ke wali kelasnya masing-masing Silahkan Anak-anakku Kerjakan Alaman 61 Yang ada di buku kalian Ikuti channel ini Setiap minggunya Ada video buat kamu Nah, baik Kali ini adalah Pengurangan Dengan meminjam 3 kali Sebenarnya Pada prinsipnya Sama dengan Meminjam 2 kali Meminjam 1 kali Itu sama saja Nah, coba kita lihat Soalnya Soalnya misalnya 6350 Dikurangi 2795 Seperti biasa Kita tulis Susun arahnya ke bawah 0 dikurangi 5 0 dikurangi 5 Tidak bisa Maka Minjam ke Angka 5 Maka menjadi 10 Sedangkan 5 nya Kita silang Seperti biasa Maka Angka 5 ini Berubah menjadi Angka 4 Karena dikurangi 1 Nah, kemudian 10 dikurangi 5 Dengan itu Mundur 10 dikurangi 5 Hasilnya itu Adalah 5 Nah, kemudian 4 dikurangi 9 Tidak bisa juga Maka Minjam lagi Di depannya Yaitu Angka 3 Minjam 1 Maka berubah Menjadi Angka 14 Dan 3 nya Berubah Menjadi Angka Karena dikurangi 1 Berubah Menjadi Angka 2 Nah, sekarang Sudah Sudah jadi Angka 2 Sekarang 14 Dikurangi 9 Dengan cara Menghitung Mundur 14 Dikurangi 9 Maka Hasilnya itu Adalah 5 Nah, lalu 2 2 Dikurangi 7 Tidak bisa juga Maka Minjam Angka di depannya Yaitu 6 Maka Minjam 1 Berubah menjadi Angka 12 Dan 6 Ini Karena Dikurangi 1 Berubah Menjadi Angka 5 Seperti biasa Berubah menjadi Angka 5 Nah, sekarang 12 Dikurangi 7 Dengan cara Menghitung mundur 12 Dikurangi 7 Menghitung mundur Maka Hasilnya itu Adalah 5 Kemudian Terakhir 5 Dikurangi 2 Dengan cara Menghitung mundur 5 Dikurangi 2 Hasilnya Adalah 3 Nah, bagi yang belum Paham Silahkan tanya Ke wali kelas kamu Nah, dan Silahkan Anakku Kamu bisa Mengerjakan Di halaman 95 Dan 100 Nah, baik Anak-anak Untuk memahami Tentang Konsep Pengurangan Tapi Dalam bentuk cerita Itu Di halaman 122 Di sana Disebutkan Soal pertama Begini Pak Ahmad Pak Ahmad Mempunyai Ikan lele Sebanyak 2095 Ekor Di kolamnya Sebanyak 975 Ekor Dibeli oleh Seseorang Yang akan Mengadakan Pesta Yang ditanya Berapakah Ekor ikan Yang masih Ada di kolam Pak Ahmad Maka Kita caranya Lihat saja Disini kan ada Dua angka Angka yang paling besar Itu kan Ini kan 2095 Kemudian Angka yang agak Lebih kecilnya Itu adalah ini 975 Kalau kita Menggunakan Diagram Seperti di buku Kita buatlah Suatu kotak Nah Kotak itu Misalnya Kita buat Pakai warna Ada Misalnya kita Warna Merah Nah Karena ini Kotaknya besar Kita buat Angka disini Adalah 2095 Nah kita Buat disini Kotak besar ini Punya 2095 Kemudian Disini ada Angka 975 Lebih kecil Maka kita Buat lagi Kotak Yang ada Di dalam Kotak besar ini Tentu Kotaknya itu Harus Lebih kecil Harus Lebih kecil Dari Kotak 2095 Nah Kotak yang Kecil ini Kita buat Misalnya Disini Angkanya itu Adalah 975 975 975 Nah Kemudian Nah Kemudian Misalnya Kita Buatlah Warnanya itu Yang beda Misalnya Adalah Warna kuning Nah Di dalam Soal itu Kan Yang 975 Ini Kan Yang akan Dibeli Berapa Ikan yang Ada di kolam Pahaman Berarti Kalau dibeli Gitu kan Kalau dibeli Yang kuning ini Kan dibeli Tuh Nah Kalau dibeli Berarti yang kuning ini Diambil Gitu Kalau diambil Berarti kan Ini kan Berkurang Segini kan Nah Maka Karena ini Berkurang Berarti Kedua Angka Itu Adalah Bukan Dijumlahkan Tapi Dikurangi Nah Gitu Jadi 2000 Maaf Menggunakan Yang hitam Maka 2095 Nah Dikurangi 975 Nah Ini Hasilnya Berapa Karena Kita Sudah Belajar Tentang Pengurangan Cara Yang Paling Gampang Pengurangan Itu Adalah Dengan Cara Disusun Kebawah 2095 Dikurangi 975 Nah Ini Dikurang Eh Ini Dikurang Nah Cara Ngitungnya Seperti Biasa Di video Sebelumnya Nah Kita Gunakan Nah 5 Dikurangi 5 Itu Kan 0 Kemudian 9 Dikurangi 7 9 Dikurangi 7 Hitung mundur Itu adalah 2 Gitu kan Nah Sekarang Nah 0 Dikurangi 9 Gak bisa kan Maka Minjem Ke angka 2 ini Nah Minjem 1 Maka Berubah Nah Nah Ini Bapak Buat Di atas Di atas Pakai Warna Merah 0 Ini Berubah Menjadi Angka 10 Berubah Menjadi Angka 10 Sedangkan 2 Itu Berubah Menjadi Angka 1 Karena Dipinjem Satunya Ke Angka 0 Tadi Maka Nah Kita Kurangin Disini Nah Ganti Warna Hitam Jadi Ini Bukan 0 Lagi Tapi 10 10 Dikurangi 9 Hasilnya 1 Nah Kemudian Ini Bukan 2 Lagi Tapi Angka 1 Maka Turun Menjadi 1 Nah Jadi Nah Jadi Sisa Ikan Yang ada Di kolam Pahmad Itu Adalah 1120 Ekor Nah Ini Cara Memahami Soal Cerita Menggunakan Konsep Pengurangan Baik Untuk Soal Yang Nomor 2 Biar Kalian Memahami Masih Di Halaman 122 Ini Nomor 2 Itu Kakekku Memelihara 1535 Ekor Bebek Dan 1100 Ekor Ayam Nah 450 Ekor Unggas Sudah Terjual Berapa Ekor Unggas Yang Harus Dipelihara Kakek Nah Anak Naku Yang Harus Kalian Pahami Disini Ini Adalah Ada Kata Kata Unggas Nah Unggas Itu Bebek Ayam Itu Termasuk Unggas Bebek Dan Ayam Termasuk Unggas Disini Ada Tiga Angka Ulang lagi Kakekku Memelihara 1535 Ekor Bebek Dan 1100 Ekor Ayam Nah Berarti Kemudian 450 Ekor Unggas Unggas Itu Artinya Bebek Atau Ayam Gitu Ya Nah Maka Ada Tiga Angka Tiga Angka Ini Yang 1535 Dan 1100 Itu Adalah Karena Dan Nah Ini Kalau kita Buat Pake Diagram Nah Ini 1500 Ini 1500 Bapak Buat Warnanya Merah Saja Nah Kemudian Kita Pake Angka Disini 1535 Nah Kemudian Nah Disini Dan 1100 Ekor Ayam Nah Kita Buat Kotak Lagi Nah Karena Dan Berarti Ditambah Disini Ya Nah Ditambah Buat Segini Nah Segini Nah Kemudian Kita Buat Warnanya Itu Yang Berbeda Warnanya Hijau Begini Hijau Mudah Hijau Mudah Nah Kemudian Kita Buat Angkanya Itu Adalah Disini 1100 Ya Nah Kalau Ditanya Itu Adalah Berapa Semula Unggas Punya Kakek Maka Ini Dijumlah Nah Dijumlah Kalau Ditanya Semulanya Itu Adalah Berapa Nah Kita Hitung Dulu Ini Dijumlah Nah Jadi Kita Hitung Karena Penjumlahan Kita Gunakan Susun Kebawah Aja Biar Gampang 1535 Oke Ini Susun Kebawah Nah Dan 1100 Nah Kemudian Kita Buat Tambah Nah Nah Tambah Seperti Di Tema Satu Sudah Belajar 5 Ditambah Kosong Itu 5 Nah Kemudian 3 Ditambah Kosong Itu Adalah 3 Sudah 5 Ditambah 1 Itu Adalah 6 Sudah Kemudian 1 Ditambah 1 Hasilnya Adalah 2 Jadi Inilah Jumlah Punya Kakek Semula Itu Ekor Unggat Unggas Lalu 450 Ekor Unggas Terjual Kalau kita Menggunakan Diagram Diagram Itu Ngambil Dari Sini Kita Buat Kotak Sembarangan Karena Kita Tidak Tau Unggas Itu Ada Dimana Kita Sembarang Ada Disini Kita Buat Warnanya Itu Misalnya Adalah Warnanya Ungu Nah Kita Buat Yang Ungu Nah Kita Buat Yang Ungu Nah Kita Buat Angkanya Itu Adalah 400 450 Disini 450 Nah Karena Di dalam Soal Itu Sudah Terjual Kalau Terjual Itu Berarti Dari Diagram Ini Terjual Berarti Sudah Diambil Orang Berapa Yang Masih Yang Harus Dipelihara Kakek Berarti Yang Dipelihara Kakek Itu Ini Maka Tadi Kan Mula Berapa 200 2635 Maka Yang Harus Yang Masih Dipelihara Oleh Kakek Itu Adalah 2635 Nah Ini Dikurangi 450 Nah Itu Karena Kan Diambil Ini Dikurangi Dengan Cara Yang Sama Dengan Soal Sebelumnya Bahwa Sistem Pengurangan Nah Kita Kurang Yang Kata 5 Dikurangi 0 Adalah 5 Kemudian 3 Dikurangi 5 Tidak Bisa Maka Minjem Ke Angka 6 Nah Bapak Tulis Di Atas Maka 3 Ini Akan Berubah Menjadi Angka 13 Sedangkan 6 Berubah Menjadi Angka 5 Nah Ini 3 Berubah Menjadi 13 6 Berubah Menjadi 5 Maka Ini Nah Disini 13 Dikurangi 5 13 Dikurangi 5 Itu 13 Dikurangi 5 Berapa Itu Hasilnya Adalah 8 Ya Nah 8 Hitung Undur Kemudian Disini Bukan 6 Tapi 5 5 Dikurangi 4 Itu Itu Adalah 1 5 Dikurangi 4 1 Kemudian Nah 2 Tinggal Turun Nah Jadi Punggas Yang Masih Dipelihara Oleh Kakak Itu Sebanyak 2.185 Ekor Punggas Demikian Itu Penjelasan Dari Soal Yang Nomor Kedua Punggas Terima kasih.